Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman ya jumpa kembali dengan kami Dewani Duren hari ini Senin temen-temen tanggal 7 Februari tahun 2021 ya eh hari ini Dewani Duren akan berbagi teman-teman ya tentang bagaimana kami bisa merawat tanaman durian seperti yang teman-teman lihat yang pertama yang harus diperhatikan teman-teman ya bahwa berkebun durian itu banyak pilihan banyak pilihan banyak pilihan ini artinya begini kita ingin kebun itu kebun kita itu seperti apa ya kita ingin kebun kita itu seperti apa karena ada peribahasa Jawa teman-teman yang mengatakan bahwa honorgo norupo ya ada harga ada kualitas ya tidak mungkin kita menghendaki barang yang berkualitas untuk bisa mendapatkan barang berkualitas dengan harga yang murah itu dalam berkebun belian ataupun dalam hal segala hal itu juga tidak mudah atau bahkan mungkin sulit berkebun pun ya kalau kebetulan lahan kita ketemu ya bertemu dengan di dalam tanah yang terkandung di dalam kita itu banyak unsur menial pendukung yang bisa menciptakan ya durian yang berkualitas tumbuh kembangnya ataupun nanti hasilnya nanti kita bersyukur tapi tidak semuanya kita seberuntung itu seperti di tempat kami ini ya banyak yang mengatakan bahwa lahan kami lahan buah ini tidak cocok untuk berkebun durian ya banyak sekali yang mengatakan seperti itu tetapi bagi kami itu adalah sebuah tantangan ya bagi kami adalah sebuah tantangan Bagaimana ya eh kami bisa ya bisa membuat tanaman ini tumbuh sehat dulu ya tumbuh sehat dulu ya itu yang paling penting nah bagaimana cara kami untuk membuat tanaman ini sehat tentu yang pertama langkah yang harus kami lakukan adalah mencukupi kebutuhan nutrisi itu kebutuhan dasar teman-teman ya kebutuhan dasar nah teman-teman kamu nanti bisa pilih mau di level yang seperti apa nah kebutuhan dasar ini yang harus kita perhatikan itu adalah nutrisi nah nutrisinya itu biasa kita kenal dengan istilah makro dan mikro ya unsur haram makro lah makro itu apa saja di makro itu ada apa itu ada natrium eh nitrogen sorry tentu ya ada unsur nitrogene pospor kalium magnesium kalsium dan sulfur itu makronya kemudian ada unsur mikronya seperti mangan cat besi seng boron molidendum ya klor dan lain sebagainya itu kebutuhan nutrisi pokok yang harus dipenuhi dulu nah bisa didapatkan dimana Hai teman-teman bisa dengan sebenarnya di dalam tanah itu sendiri sudah ada teman-teman sudah ada tetapi ya apakah cukup belum tentu Hai nah karena belum tentu itulah perlu campur tangan kita sebagai pemilik kita sebagai pemilik ya campur tangan kita apa dengan yang memberikan tambahan dari luar atau eksternal apa berupa pupuk kandang nah apakah pupuk kandang itu sudah cukup ya kandungan nutrisi haram mikro dan mikro yang ada di pupuk kandang itu tidak terlalu besar teman-teman tidak terlalu besar ya kalau pengen mencukupi kita harus memberikan dalam jumlah banyak dan itu akhirnya resikonya tidak murah ya karena itu ada namanya pupuk sintetis ya di pupuk sintetis itu semua hara tersedia komplit teman-teman kita bisa dapatkan ya di pupuk makronya itu bisa di NPK gitu kemudian mikronya banyak seperti merugio fitofle dan masih banyak lagi dan kebetulan kami menggunakan plan katalis karena kami anggap yang paling komplit nah ini teman-teman ini wajib yang harus dipenuhi dulu kebutuhan dasar ini ya sebelum teman-teman melangkah yang lebih jauh nah agar apa agar nutrisi yang kita berikan itu terjaga dengan baik terpakai dengan baik maka pondurian perlu yang namanya perawatan teman-teman nah perawatannya apa berupa pencegahan terhadap hama dan penyakit karena itu di tempat kami itu kami sendiri sudah menyadari bahwa penyakit utama pondurian itu adalah jamur teman-teman ya kami menyadari itu karena itu penyemprotan fungisida dan inteksida itu rutin kami lakukan setiap minggu ini enggak bisa ditawar teman-teman enggak bisa ditawar nah kalau kebutuhan nutrisinya tercukupi kemudian pencegahan atau perawatannya sudah tercukupi itu sudah cukup sebenarnya teman-teman ya untuk menghasilkan durian yang baik buah durian yang baik itu sebenarnya sudah cukup tetapi ya ada keinginan dari kita untuk bisa ya menghasilkan durian yang ada di Malaysia sana kenapa saya ngomong di Malaysia karena memang mereka lebih dulu teman-teman mereka lebih dulu daripada kita dan faktanya mereka bisa menghasilkan buah durian dengan kualitas yang sangat baik nah kita akan kesana apakah nutrisi makro mikro cukup belum kalau kita ingin kesana belum cukup tetapi itu semua kan pilihan teman-teman bisa milih mau sampai dimana kita ya mau sampai dimana apakah cukup hanya dengan makro mikro kemudian perawatan itu aja boleh itu pilihan tetapi ada juga yang ada yang punya keinginan lebih contohnya seperti kami kami pingin teman-teman ya bisa menghasilkan buah durian berkualitas sekelas yang ada di Malaysia sana itu keinginan impian kami ya impian kami karena itu kami selantiasa berupaya merawat tanaman ini secara maksimal dengan memberikan unsur tambahan seperti biostimulan asam amino ya citosan citosil dan lain-lain itu adalah upaya-upaya kami untuk menyamai ya kualitas durian yang ada di Malaysia saya yakin tidak hanya sekedar kami banyak sekali dari pekebun-kebun yang lebih dulu dari kami cita-citanya seperti itu cita-citanya seperti itu karena mereka Malaysia Thailand itu menjadi barometer kita masih tertinggal jauh teman-teman kita masih tertinggal jauh nah itulah upaya-upaya kami ya yang selama ini kami lakukan ya sering kami mengatakan kepada teman-teman ya dalam aplikasi ya dalam aplikasi pupuk kita harus teliti ya di luar sana banyak sekali teman-teman penjual pupuk itu buahnya dan mereka selalu bilang bahwa ini nomor satu ini nomor satu ini nomor satu nah teman-teman ya dalam berkebun harus paham benar kebutuhan nutrisinya supaya apa nanti tidak mudah ya tidak mudah kalau ada tawaran Pak Un pakai ini lo pakai ini komplit ini pakai ini tidak mudah kalau teman-teman paham dan itu sangat penting sekali karena apa ya seperti kami katakan tadi bahwa penjual nutrisi obat dan lain sebagainya tuh banyak sekali teman-teman di luar sana dan mereka selalu seperti kami katakan tadi mereka mengatakan selalu ini yang terbaik sudah cukup pakai ini sudah cukup pakai ini nah begitu ada yang mengatakan gitu teman-teman tinggal aja lihat komposisi yang ada di dalamnya ya komposisi apa yang ada di dalamnya kemudian juga jangan segan untuk bertanya sudahkah ada butik otetik ya adakah butik otetik yang mendukung pernyataan itu ini penting ini penting kenapa kalau tidak ada butik otetik kenapa kita harus beli saya juga secara pribadi juga gak mau ya tidak mau karena apa tidak ada bukti kok kalau sudah ada bukti otetiknya oke kita ikut ya kan nah kebetulan ya kami meyakini dengan perawatan yang baik ya Insya Allah nanti bisa menghasilkan buah durian berkelegas itu kami yakini betul karena itu meskipun kami masih di fase vegetatif kami berusaha untuk menuju ke sana teman-teman dengan cara merawat tanaman ini dengan sangat baik oke teman-teman ya dari ujung timur pulau Jawa di mana durian berbagi salam sukses petani durian Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati